Halo semua, kembali lagi di channel Teman Tanam. Teman-teman, siapa sih yang gak tertarik dengan kecantikan kalatia? Tanaman tropis dengan motif pada daunnya yang bikin banyak orang jatuh cinta. Tapi, kalian pernah gak sih beli kalatia yang cantik di tukang tanaman, eh gak berapa lama dirawat di rumah jadi begini? Kalian gak sendiri, aku pernah kok, gak sekali, tapi cukup sering lah waktu awal-awal kenal si kalatia. Padahal udah ditaruh di tempat teduh, disiramnya juga jarang-jarang, tapi kok tetep kayak gini ya. Setelah tanya sana sini, banyak yang bilang kalau media yang aku pakai kemungkinan kurang cocok dan disarankan untuk mengganti dengan media yang baru. Kesalahanku di awal merawat kalatia adalah menggunakan media yang ternyata terlalu berat untuk pertumbuhan akar mereka. Aku pakai media siap pakai yang banyak dijual di luaran, ditambah dengan sekam mentah dengan perbandingan 1 banding 1. Hasilnya, karena terlalu berat, ditambah penyiraman yang gak konsisten, pertumbuhan akarnya jadi terhambat banget. Air siraman terlalu lama mengendap di media, kayak gini nih, udah 2 hari aku siram, tapi tanahnya masih kelihatan basah. Bikin akarnya rentan busuk dan terserang penyakit atau jamur. Efeknya, daun-daunnya tumbuh kurang bagus. Selain ukurannya mengecil, daunnya juga banyak yang rusak. Ada yang seperti kekeringan, mengkerut, menggulung, dan ada noda kuningnya. Tunas dan daun barunya juga lama banget keluar. Eh, pas muncul malah rusak juga kayak gini, padahal daunnya belum terbuka lho. Ada juga yang tunasnya gagal tumbuh karena keburu busuk. Akhirnya, aku coba campuran media yang sekarang aku pakai. Hasilnya menurut aku bagus karena tunas-tunas barunya lebih cepat tumbuh. Beberapa kalatea yang aku pangkas semua daunnya karena rusak berat, dan kemudian aku tanam ulang juga sudah terlihat tumbuh sehat dengan daun yang mulus dalam waktu gak sampai 1 bulan. Kalatea suka media yang kelembabannya konsisten. Dia gak suka selalu basah, tapi juga gak suka kekeringan. Jadi media harus poros agar air cepat turun setelah disiram. Tapi juga tetap harus menyimpan kelembaban supaya gak kekeringan. Disini aku gak pakai tanah lagi ya, jadi medianya akan lebih poros, juga lebih bersih karena gak ada cacing yang suka bikin aku kaget. Tapi bukan berarti gak ada kekurangannya lho. Untuk lebih jelasnya, disimak ya. Siapkan wadah untuk mencampur media. Untuk takarannya bisa pakai apa aja ya. Disini aku pakai pot kecil ukuran 12. Kalau mau bikin lebih banyak, bisa pakai wadah yang lebih besar atau tinggal dikalikan aja takarannya sesuai kebutuhan. Campuran pertama adalah 6 bagian sekamentah yang akan bikin media menjadi poros. Campuran kedua adalah 2 bagian andam. Andam adalah campuran daun dan ranting-ranting tanaman hutan yang sudah lapuk, sehingga kaya dengan unsur hara. Campuran yang ketiga adalah 1 bagian pakis cacah. Fungsinya sebagai air rasi dan disukai oleh akar tanaman. Kalau gak ada, gak pakai juga gak apa-apa. Yang terakhir, 1 bagian kokopit yang akan mengikat air tanpa becek juga menjaga kelembaban media lebih lama. Kokopit juga banyak mengandung nutrisi. Semua media tanam ini bisa kalian cari di penjual tanaman atau toko online. Campuran ini sangat bagus, tapi tetap ada kekurangannya, yaitu rentan jamur. Untuk itu aku pakai fungisida sebagai anti jamur. Kebetulan di rumah adanya merek ini. Ditambah furadan untuk mencegah kutu-kutu dan binatang kecil lainnya. Warnanya ungu gini ya. Selanjutnya media ini akan aku proses. Agar lebih steril, aku akan rendam dengan air panas. Sambil masak air, aku suka sekalian masak sekamnya. Tujuannya supaya sekam agak lapuk. Makin lapuk sekam, akan makin bagus. Buat aku yang gak suka repot, cara ini lebih simpel dibanding melakukan fermentasi, di mana aku harus nunggu 1-2 bulan sampai sekamnya lapuk dan bisa dipakai. Sekam yang matang juga akan mencegah tumbuhnya gulma, yaitu benih-benih padi seperti rumput. Ini pilihan ya, kalau mau lebih praktis tanpa dimasak pun gak apa-apa. Direndam air dingin biasa juga gak apa-apa loh. Sambil menunggu air mendidih, aku campur media lainnya di dalam karung dan ditambahkan sekitar 1 sendok teh fungisida. Setelah air mendidih, sekamnya akan tenggelam seperti ini. Tinggal dimasukkan dan dicampurkan ke dalam karung, kemudian diaduk sampai fungisida larut dan tercampur rata. Pastikan semua bagian media tanamnya terendam. Tunggu minimal 1-2 jam. Kalau aku sih, biasanya bikin pagi, akan aku rendam sampai sore. Sorenya aku angkat dan tiriskan semalaman, jadi besok pagi sudah bisa aku pakai. Inilah campuran media yang sudah ditiriskan. Sebelum dipakai, tambahkan furadan secukupnya, lalu aduk sampai semuanya tercampur rata. dan sekarang aku sudah punya media tanam yang menurut aku bagus banget buat kalatea. Begitu teman-teman, cara aku mengolah media tanam untuk kalatea. Mungkin bisa jadi inspirasi dan bermanfaat untuk kalian. Kebetulan nih, masih ada beberapa yang belum aku ganti medianya, dan rencananya akan aku buatkan video untuk kalian. Jadi, stay tune terus di channel ini ya. See you next time.